Salah satu kebiasaan saat gugup, ia akan jadi lebih sering pelupa. Hmm, siapa yang seperti ini juga nih? Kids, siapa penggemar EXO nih? Idol yang debut bersama dengan EXO di bawah agensi SM Entertainment pada 2012 ini sudah mempunyai banyak penghargaan. Kali ini, Kwid Kids akan membahas salah satu membernya yaitu Dio. Popularitas Dio EXO pastinya sudah nggak diragukan lagi, termasuk di Indonesia. Selain memiliki banyak prestasi dalam bidang musik, Dio juga memiliki bakat dalam hal acting dan bermain di berbagai judul drama. Nah, sekarang kita cari tahu beberapa fakta menarik dari Dio yang pernah bermain dalam drama 100 Days My Prince. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Member dengan posisi main vokalis EXO ini terlahir dengan nama Do Kyungso yang dikenal sebagai Ulzang atau wajah tampan karena visualnya. Member yang pernah sekolah di SMA Baeksook ini lahir di Gyeonggi, Korea Selatan pada 12 Januari 1993. Menjadi seorang idol yang kini sudah populer, sebenarnya memang cita-cita Dio sejak kecil. Sehingga pada 2010, dia memutuskan untuk mengikuti audisi SM Entertainment. Cita-cita anak wungsu dalam keluarga ini selalu mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Kemampuan seni Dio ini ternyata berasal dari sang ayah yang bekerja dalam bidang seni juga. Yap, Dio menjadi salah satu idol multi-talenta karena selain memiliki suara emas, tapi juga bisa beatbox, rap, dan acting pastinya. Kemampuan Dio yang keren ini membuat ia menjadi member terfavorit keluarga dari Kai dan juga Canyol EXO lho. Oh iya kids, selain terkenal karena visualnya, Dio juga terkenal karena kepribadiannya yang unik dan keibuan. Karena kemampuannya dalam memasak dan juga mengurus member lainnya seperti seorang ibu yang mengurus anaknya. Sehun, sang magne EXO menjadi member yang paling sering meminta dimasakkan Dio saat lapar tengah malam. Bahkan kids, seandainya ia gak menjadi seorang idol, Dio akan memilih untuk berkarir dalam dunia masakan. Selain jago masak dan dibagikan kepada member lainnya, ia juga akan langsung meminta member lain untuk segera beberes kalau ada ruangan yang ia lihat berantakan saat di asrama. Walaupun ia terlihat sangat dekat dan apa adanya saat bersama dengan member EXO lainnya, Dio sebenarnya saat bertemu dengan orang asing akan menjadi orang yang lebih banyak diam. Salah satu kebiasaan saat gugup, ia akan jadi lebih sering pelupa. Hmm, siapa yang seperti ini juga nih? Sama seperti idol lainnya, member yang terkenal cukup fasi dalam berbahasa Inggris ini sangat mengagumi Yunho, TVXK, komposter Yu Yong, dan juga fans dari grup legendaris SM yaitu SNSD. Walaupun kini lebih dikenal pendiam, Dio ini juga memiliki banyak sahabat di dunia artis selain member EXO loh. Ada Lim Yon Sik, Big Yobi, Jo In Song, dan I Kwon So. Nah, itulah fakta menarik dari Dio. Sekarang kita cari tahu fakta menarik dari Sehun yang suka dengan masakan Dio ini yuk. Kids, siapa yang suka dengan boyband Korea EXO? Kali ini, Great Kids akan membahas salah satu personil boyband EXO nih. Sehun, pasti kamu tahu kan, kabarnya ia paling gak bisa tidur sendirian loh. Jadi, harus ada yang selalu nemenin dia saat tidur. Penasaran apalagi fakta menarik tentangnya. Yuk kita lihat. Eits, tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Penggemar Bubble Tea Kids, siapa yang suka bubble tea? Nah, kamu sama dengan Sehun nih. Ia adalah penggemar bubble tea loh. Bahkan dia punya toko bubble tea favorit yang ada di kawasan Seoul, Korea Selatan. Hal ini sering disampaikannya saat dalam beberapa kegiatan wawancara. Karena hal ini, banyak fans EXO yang suka datang ke toko ini dan memesan minuman yang sama loh. Apakah kamu salah satunya? Ketemu di jalan oleh SM Entertainment. Iya kids, Sehun pertama kali ditemukan saat ia ada di jalan. Waktu itu, ia masih ada di sekolah dasar atau SD. Seorang staff casting melihatnya yang lagi makan topoki dan suka dengan wajah Sehun yang saat itu sudah ganteng. Waktu itu, Sehun sempat mikir kalau staff casting itu adalah orang jahat. Hingga akhirnya ia memilih untuk kabur dan lari sekitar setengah jam. Namun akhirnya, ia ketemu juga dengan staff casting ini. Dan staff casting ini menjelaskan kalau ia tertarik dengan Sehun dan mengajaknya untuk masuk dalam SM Entertainment. Sangat sayang pada anjingnya, Vivi. Kamu punya hewan peliharaan di rumah. Nah, Sehun juga loh. Ia punya hewan anjing yang sangat ia sayangi. Namanya Vivi. Kalau kamu perhatikan, Sehun sering mengajak Vivi kalau lagi live di Instagram. Selain itu, ia cukup sering menggunakan aksesoris yang diberikan fansnya yang menggunakan foto dari Vivi. Bahkan, saking sayangnya sama Vivi, Sehun mengaku kalau ia pernah memblokir akun yang mengatakan kalau Vivi anjing yang jelek. Hmm, kasihan ya. Cita-cita sebenarnya bukan dunia entertain. Kids, Sehun sudah ikut dalam SM Entertainment sejak sekolah dasar. Namun, kamu tahu apa cita-cita sebenarnya Sehun? Cita-cita sebenarnya adalah menjadi presiden Korea Selatan. Hal ini adalah alasannya loh. Ia ingin menjadi presiden karena waktu SD, ia sering dihubung-hubungkan dengan wali kota Seoul waktu itu. Yang namanya sama dengannya, Oh Sehun. Paling takut tidur sendiri. Kalau kamu menonton Verity Show, Travel the World on EXO Ladder Season 2, kamu akan melihat saat Sehun gak mau tidur sendiri. Ia mencoba mengajak beberapa personil EXO lainnya untuk menemaninya tidur. Karena dia takut tidur sendirian di kamarnya yang luas. Akhirnya sang leader EXO, Suhee bersedia menemani Sehun. Personil paling loyal. Menurut anggota lainnya yang lebih tua dari Sehun, Sehun ini adalah anggota paling loyal di grup EXO. Ia menjadi pemersatu apa yang membuat grup ini bersatu. Bahkan saat dalam acara Knowing Brothers, ia lebih memilih teman daripada pasangan. Sehun sangat menyayangi anggota lainnya. Hal ini terbukti dalam sebuah interview radio. Ia mengaku selalu mendoakan anggota EXO lainnya. Bukti lainnya adalah saat ia datang di acara Perse Conference, film terbaru DO, Sehun membawakan bunga loh. Punya fans yang sangat menyayanginya. Fans dari Sehun ini terkenal sering melakukan hal-hal yang cukup menakjubkan loh kids. Ada beberapa hal yang dilakukan para fans untuk menunjukkan rasa sayang mereka kepada Sehun. Seperti fans yang pernah menyewa salah satu billboard di Times Square untuk menampilkan wajah Sehun saat ia ulang tahun ke-25. Lalu fansnya juga pernah menyewa satu halaman New York Times untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sehun juga. Hal ini membuat Sehun menjadi idol pertama yang muncul di koran New York Times. Selain itu fansnya dari Tiongkok beberapa tahun lalu membeli 1 meter persegi tanah untuk merayakan ulang tahun Sehun. Wow keren ya. Nah kids itu dia beberapa fakta dari Sehun EXO yang ternyata punya penggemar yang sangat sayang padanya. Apakah kamu salah satunya? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! So, tenang tang 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 tangan tang 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 tang